Yuk mulai siap-siap kumpulin resep yang simple untuk buka puasa dan sahur Salah satunya sarden kuluyuk Untuk sardennya aku pake sarden bantan yang tanpa bahan pengawet dan tanpa MSG Bahan-bahannya simple aja, kita tinggal tumis minyak goreng Tumis wortel, cabai hijau, timun, bawang bombay dan juga nanas Kalau udah lah yuk kita siapkan 1 kaleng sarden bantan yang kecil dan juga yang besar Untuk yang mau ide hampers bisa banget pake happy box dari sarden bantan Ada 2 ukuran yang 155 gram dan 425 gram Nah ini langsung aja aku masukkan yang 1 kaleng kecil dan juga 1 kaleng besar Bisa diliatkan sardennya besar-besar dan utuh-utuh Pembuatan sarden bantan ini melalui proses tanjarisasi tinggi dan pastinya higienis Nah ini tinggal kita masak aja sampai mendidih lalu disajikan pake nasi hangat Udah kebayangkan gimana enak dan gampangnya masakan ini Sarden bantan memang solusi makanan praktis Sampai jumpa di video selanjutnya